Penyidik dari Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Sumatera Selatan buru pemberi modal usaha pengeboran tambang minyak ilegal di Kabupaten Musibanyu Asin, Sumatera Selatan yang meledak dan terbakar hingga kini apinya masih belum bisa dipadamkan. Terima kasih telah menonton Pada 11 Oktober lalu terbakar api kebakaran pengeboran sumur minyak ilegal di Desa Keban 1 Sangat Desa Kabupaten Musibanyu Asin hingga kini masih belum juga bisa dipadamkan. Berbagai upaya yang dilakukan petugas untuk memadamkan api seperti menyemprotkan air dicampur deterjen hingga melakukan penimbunan tanah di sumur minyak milik lahan warga berinisial ED yang meledak di lokasi tersebut juga masih membuat api belum bisa dipadamkan. Meski jika dibandingkan pada bulan lalu semburan api mencapai puluhan meter namun kondisinya saat ini sudah mulai mengecil. Sementara untuk dua titik lokasi sumur minyak ilegal milik tersangka Rojali yang kembali meledak apinya juga masih belum bisa dipadamkan oleh petugas Damkar. Dua titik sumur minyak ilegal yang juga berada di Desa Keban 1 itu meledak kembali setelah ada seorang warga yang berusaha mencuri minyak di sumur yang sudah ditutup oleh petugas. Namun, ketika hendak membawa minyak ilegal menggunakan sepeda motor percikan kenalpot motor justru membuat sumur meledak kembali serta membuat warga tersebut mengalami luka bakar serius. Menurut Kasubdip Tindakan Pidana Tertentu Direkturat Kriminal Khusus Polda Sumsel AKBP Koko Hardianti Mardani Untuk lokasi sumur minyak ilegal yang meledak di lokasi tanah milik warga berinisial ED, operator alat berat sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga masih memburu pemilik modal pengeboran minyak ilegal tersebut yang identitasnya sudah diketahui. Sedangkan, dua titik sumur minyak ilegal dengan tersangka Rojali yang sudah sempat ditutup petugas masih diselidiki lantaran ada korban jiwa yang kini masih dirawat di rumah sakit akibat luka bakar serius. Sudah gimana bang kasusnya sendiri bang yang meledak akhir-akhirin belum padam katanya informasinya bang. Yang belum padam bang masih belum padam di desa tempat satu sangat desa bang itu apakah sudah ada tersangkaan itu belum bang? Untuk yang kami tugas sebagai pelaku sudah sudah ada termasuk kami sudah mengidentifikasi dari apa namanya yang memberikan dana dalam membangunan ilegal ini sudah kami identifikasi sebenarnya masih kami disajut pemodal dari kejadian itu sudah naik sidik atau bagaimana? Sampai sekarang ini sudah ada yang beberapa yang kami sidik tapi ada juga yang masih berikutnya dan ini kekasih ini kan kita tidak ada pecahnya berapa pecahnya kita semua kita harus sampai kekasih itu pemodal saja atau juga yang punya tanah kita panggil atau periksa juga bang kalau yang punya tanah sebenarnya masih juga juga saksi nanti bagaimana bagaimana nanti terdapat hasil dari musim Banyu Asin Sumatera Selatan reporter Jen kameramen Afriansyah Palembang Baru TV mengabarkan selamat menikmati